Halo teman-teman, ketemu dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial salah satu menu di Microsoft Word yaitu Insert. Bagi teman-teman yang ingin memasukkan gambar atau foto atau tanda tangan ke dalam Microsoft Word, caranya sangat mudah. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara insert atau memasukkan tanda tangan atau gambar ke dalam Microsoft Word. Oleh karena itu, tonton video saya ini sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru. Langsung saja teman-teman, saya akan memberikan tutorial salah satu menu yang ada di Microsoft Word yaitu menu Insert. Selanjutnya, akan saya buka aplikasi dari Microsoft Word. Seperti yang kalian lihat di layar, bahwa di bagian atas terdapat beberapa menu yang salah satunya adalah menu Insert. Menu Insert ada di sebelah kanan menu Home. Di menu Insert itu sendiri, ada beberapa fitur yaitu Insert Table atau Tabel, Insert Picture, Gambar, Clip Art, Shapes, Smart Art, dan Cat. Kemudian yang terakhir adalah Insert Screenshot. Fungsi dari menu Insert ini tentu adalah memasukkan beberapa fitur di menu Insert itu sendiri ke dalam Microsoft Word. Yang akan saya bahas untuk bagian pertama ini adalah Insert Picture. Picture yang dimaksud di sini bisa berupa foto, gambar, atau tanda tangan misalnya. Sebagai contoh, saya sudah menyiapkan dua buah gambar, yaitu ada foto dan tanda tangan. Untuk Insert gambar di Microsoft Word ini, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah, dengan cara drag and drop. Caranya sebagai berikut. Buka gambarnya. Buka tempat atau lokasi gambar di mana gambar teman-teman tempatkan. Misalnya saya akan memasukkan tanda tangan ke Microsoft Word. Maka langkahnya adalah, klik gambarnya, kemudian tahan, dan geser ke ikon Microsoft Word. Lalu setelah terbuka Microsoft Word-nya, kursornya dibawa ke atas, kemudian lepaskan. Dan terlihat bahwa gambar tanda tangan ini sudah masuk ke Microsoft Word. Sebagai contoh lagi, saya akan memasukkan gambar yang satunya. Klik tahan, geser ke ikon Microsoft Word, kemudian bawa ke atas, dan lepaskan. Maka gambarnya akan masuk ke Microsoft Word. Ini adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, adalah dengan cara copy paste. Gambarnya di copy, kemudian buka Microsoft Word, dan klik paste. Demikian juga gambar yang satunya. Copy, buka Microsoft Word, dan klik paste. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga, adalah dengan cara klik menu di insert itu sendiri. Yaitu, klik menu picture atau fitur picture. Kemudian akan terbuka lokasi di mana gambar itu kalian tempatkan. Dan kebetulan, saya menempatkan gambarnya di pictures. Jadi, di tampilan ini, silakan cari lokasi di mana gambar itu ditempatkan. Setelah tampilan ini, maka silakan di klik gambar yang akan dimasukkan. Klik satu kali, kemudian klik insert. Atau klik dua kali dari gambar tersebut. Di sini saya klik satu kali, kemudian klik insert. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Contoh yang satunya. Klik insert. Klik picture. Klik gambarnya. Kali ini saya akan klik dua kali. Dan sudah masuk semua. Jadi, tadi adalah tiga cara untuk insert picture. Bisa berubah foto, gambar, atau tanda tangan ke Microsoft Word. Selanjutnya, teman-teman. Gambar yang ada di Microsoft Word ini, tampilannya tentu bisa kecil, bisa besar. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sebelumnya, Sebelumnya, supaya gambar yang dimasukkan ini mudah untuk kita gerakkan. Untuk memindahkan, untuk memindahkan tidak bisa leluasa. Oleh karena itu, maka harus ada proses agar gambar ini bisa kita pindahkan dengan mudah. Caranya adalah, klik di gambar, kemudian klik kanan, sorot web text, kemudian pilih in front of text, dan klik. Setelah di klik in front of text, maka gambar ini akan mudah kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini contohnya. Demikian juga, untuk mengatur ukuran dari gambar yang kita inginkan, maka tinggal mengatur sesuai dengan kebutuhan. Silakan diatur sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Kalau tanda tangan, biasanya lebih kecil. Ini juga sama, di klik kanan, web text, in front of text, maka gambarnya akan mudah kita pindah-pindah. Untuk mengubah ukuran, bisa dengan cara ini. Selanjutnya, bagaimana untuk menempatkan tanda tangan ke dalam kotak yang ada di Microsoft Word? Untuk memindahkan tanda tangan ke dalam kotak sesuai kebutuhan, caranya juga sangat mudah. Yaitu, hanya tinggal menggeser gambar yang kita ingin pindah. Sebagai contoh, tanda tangan ini akan saya geser ke dalam kotaknya. Nah, di layar dapat kalian lihat teman-teman bahwa tanda tangan ini sudah masuk ke dalam kotak yang diinginkan. Sebagai contoh, misalnya, gambar ini juga bisa saya masukkan ke dalam kotak. Mudah sekali, bukan? Jadi, kalau teman-teman ingin insert atau memasukkan foto atau gambar atau tanda tangan ke Microsoft Word, tutorial kali ini dapat memberikan solusi untuk kalian. Demikian, tutorial insert memasukkan foto atau gambar ke dalam Microsoft Word. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.